Intro Halo saudara, senang sekali saya Jane Girsang dapat menemani Anda dalam program Bincang Sehat. Saudara, alergi merupakan respon tubuh terhadap alergen atau penyebab alergi. Alergi pada anak bisa juga membawa kulit ruam, gatal, bersin hingga masalah pernafasan. Dan berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus alergi pada anak mengalami peningkatan. Lantas berbahayakah alergi pada anak dan bagaimana penanganan atau pengobatan alergi pada anak? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya, saya sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Irene Melinda Lewis, selaku dokter spesialis anak rumah sakit ibu dan anak grand family. Dan beliau juga dengan special interest pada penyakit paru, alergi dan asma. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Jean, selamat pagi. Baik ya dok, hari ini kabarnya gimana dok? Pergi Tuhan, sehat. Kita hari ini ingin ngobrol-ngobrol tentang alergi ini sendiri. Dan ternyata memang ada peningkatan angka juga alergi pada di Indonesia ya dok ya. Sebenarnya bisa dijelasin kasus kejadian alergi di Indonesia ini sekarang peningkatannya seperti apa? Oke, memang alergi itu akan merupakan suatu penyakit yang akan ada tetap terus-menerus akan ada, tidak akan hilang. Cuman memang terjadi peningkatan dan berdasarkan penelitian yang ada bahwa untuk alergi terutama pada alergi susu sapi itu angka peningkatan sekitar 7-10% pada anak. Dan kedua, alergi makanan itu sekitar 10-30% pada anak. Dan alergi eksima atau dermatitis atopi itu sekitar 30-40% pada anak di Indonesia. Wow, berarti termasuk peningkatan yang lumayan tinggi sekali di angkanya dok ya. Tapi masih banyak beberapa orang yang mungkin beranggapan kayak, ah kayaknya alergi hal yang biasa gitu. Tapi sebenarnya berbahaya nggak sih dok alergi ini? Sebenarnya alergi ini merupakan penyakit yang kita bisa kontrol dan kita bisa cegah. Jadi selama kita kontrolnya bagus, kita cegah bagus, maka alergi ini tidak akan berbahaya. Jadi kita harus mengutamakan edukasi ke orang tuanya bahwa semua ini bisa dikontrol dan bisa dicegah. Sehingga mereka bisa mengerti, sehingga tidak melalaikan gejala yang ada, sehingga tidak akan jadi berat. Oke, nah membahas gejala juga nih sebenarnya banyak orang tuanya mungkin belum tahu. Kira-kira gejalanya kalau ringan, tanda-tandanya biasanya apa, sampai akhirnya gejala berat. Kemudian apakah biasanya gejala anak semuanya sama nih kalau alergi, bahkan kayak siblings aja nih misalnya alergi sama juga nggak nih dok? Iya benar. Jadi kalau misalnya gejala yang ringan pada anak itu, ya kita akan bagi dalam tiga macam alergi dulu lah ya. Jadi misalnya kalau alergi keranitis, alergi yang dari hidung itu, ya gejala ringannya ya paling nggak pilek setiap hari yang dikit-dikit, cuma ranino sedikit atau cuma gatal pada hidungnya sedikit-sedikit. Nah itu gejala ringan. Untuk gejala pada eczema atau kulit, misalnya ya cuma ada kemerahan sedikit dan gatal sedikit. Dan pada asma ya batuk-batuk ringan ya setiap hari. Tapi memang kalau ini yang ringan tidak kita kontrol dengan bagus, ya semuanya akan berakhir dengan severe. Severe reaction yang dalam arti alergi keranitis akan berubah jadi sinusitis nantinya. Asma akan berubah jadi status asmatikus dan bahkan bisa sampai dewasa asmanya. Dan kalau misalnya eczema akan ada sekunder bakteri infeksi. Dan memang gejala pada anak itu tidak akan sama. Sebenarnya akan berbeda-beda. Tergantung dari seberapa kuat family history dari orang tuanya. Dan tersensititasi dengan apa? Bisa dengan dalam bentuk alergi hidungnya, seluruh nafas. Bisa bentuk dalam bentuk alergi pada kulit seperti eczema. Dan bisa dalam bentuk alergi pada seluruh nafasnya seperti asma. Oke, jadi mungkin salah satu gejala ringan yang mungkin orang suka anggap enteng adalah bersin-bersin di pagi hari. Ya, benar. Kalau bingung kayak bersin, pilak-pilak dikit tapi siang udah ilang. Ya, benar. Tanda-tandaan, semua yang masih ringan. Tadi juga dokter sempat mengatakan bahwa memang ini tergantung juga dari faktor keturunan. Jadi memang orang tua bisa membawa alergi ini ke anak gitu ya? Ya, benar. Jadi memang faktor keturunan itu dalam arti riwayat family history dari atopi ini akan memegang peranan penting juga dalam status alergi anak tersebut. Jadi misalnya, let's say satu orang tua ada riwayat alergi. Jadi resiko untuk terjadinya alergi pada anaknya itu sekitar 25 persen. Bila kedua orang tuanya, mami, papinya yang ada riwayat alergi, maka anak tersebut akan terjadi peningkatan resiko sekitar 50 persen akan mendapatkan alergi. Dia akan lebih kuat alergi diturunkan kepada anaknya bila kedua orang tuanya mempunyai riwayat alergi. Oke, jadi itu dicek lagi berarti orang tuanya juga apakah memang sudah ada riwayat alergi sebelumnya agar lebih aware begitu ya dok ya? Jadi itu merupakan salah satu dari anamnesa kita kepada orang tua. Jadi salah satu pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada orang tua dengan riwayat alergi. Selain tadi keturunan, apa ada faktor lain nggak atau mungkin resiko yang bisa meningkatkan si alergi pada anak itu juga? Dan kemudian biasanya usia berapa sih mulai terlihat nih anak-anak kena alergi itu sendiri? Iya, jadi selain faktor family history atopi yang aku bilang tadi, aku juga harus mengecek lebih lanjut lagi. Apa anak tersebut ada alergi dengan alergen yang lain? Misalnya dia alergi dengan dasmaid atau tungau, atau ada alergi dengan misalnya animal dendor, atau misalnya ada alergi dengan makanan, ya itu kita juga harus lacak itu semuanya sehingga kita bisa benar-benar mengontrol alerginya. Oke, ini menarik masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada dokter juga termasuk tadi itu jenis-jenis alergi pada anak juga. Tapi kita harus jeda dulu ya dok ya, dan saudara jangan kemana-mana kami akan kembali tetap di Bincang Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.